Intro Mendapatkan suatu masalah tentang aplikasi pembukuan yang banyak berada di pasaran ini rata-rata berbasis desktop. Lalu kita coba berpikir untuk mengembangkan suatu aplikasi pembukuan yang lengkap berdasarkan berbasis web application atau web base. Intro AppStress ini memang kita rancang untuk orang yang tidak memiliki kemampuan teknis coding tapi ingin punya aplikasi mobile dengan lebih cepat. Jadi nanti mereka bisa menghasilkan aplikasi mobile untuk milik mereka sendiri yang nanti bisa didownload oleh para customer mereka melalui si AppStress ini. Jadi sangat cocok sekali untuk para pemilik toko, pelaku UKM yang ingin punya media untuk mempromosikan jualan mereka di smartphone. Pada kesempatan homecoming kali ini, tim AirZap akan mencoba mengunjungi beberapa user aktif yang masih menggunakan AirZap mulai dari kelas distributor sampai kelas retail Bergerak di bidang distributor komputer, servis bengkel chat, distributor kain, kemudian ada distributor alat-alat elektronik, dan sebagainya. Di sana nanti kita akan coba berdiskusi tentang dampak dari penggunaan AirZap di sana dan ke depannya agar kami mendapat masukan dan mengembangkan AirZap menjadi lebih baik. Kita dari tim AppStress, rencananya ingin ketemu sama beberapa UKM nanti lokasinya di tempat makan atau di cafe shop di sekitar Bandung Dari sana mungkin kita ingin menjelaskan, ingin coba go to market AppStress itu bagaimana feedback dari mereka nanti. Semoga sih para yang kita datang nanti tertarik dan kita juga ingin dapat insight baru mengenai fitur apa sih yang mereka inginkan ada di AppStress Karena kan ini kita juga masih berjalan pengembangannya Harapannya membantu mereka berjualan juga, karena kan kita disini kita akan bahasa sukses itu kalau mereka sudah sukses juga. Aplikasi AirZap ini adalah satu aplikasi yang memang dibutuhkan oleh perusahaan kami karena aplikasi ini adalah mampu meminit satu perusahaan yang multi company Menurut saya setelah tadi saya lihat presentasinya emang aplikasinya tuh keren ya, bagus, terus runut dan memang pas banget buat kita para UKM-UKM yang khususnya jualan online buat pakai aplikasi ini Saran saya untuk aplikasi AirZap ini ada dua, yaitu satu ucapan selamat ulang tahun, ucapan hari raya besar, ucapan hari raya libur, hari libur Itu kalau bisa jangan hanya lewat email, tapi lewat SMS juga Bisa cek di manajemen data CRM yang ada di AirZap itu full by email Benar juga kata Ibu Hari, nggak semua orang punya email, tapi semua orang punya handphone Jadinya saran menggunakan SMS 11 itu saya rasa wajib kita buat, jadi nanti akan kita jadwalkan pembuatannya Artinya unit itu saya berpikirnya kita nggak usah jadwalkan Pertama, saya kan ada yang banyak lihat yang mana, yang banyak beli yang mana, gitu kan Kalau point plusnya pertama, kalau kita sebagai online shop, lebih kayak customer itu bisa masuk ke kita langsung Terus yang kedua, notifikasinya ketika kita update apa, ketika kita punya produk baru atau gimana, bisa langsung nyampe ke customer Yang ketiga, lebih easy user mungkin ya dibandingkan dengan web atau apa, dia lebih gampang pakai, jadi langsung masuk semuanya ke satu aplikasi tersebut Harapan saya kedepannya aplikasi AirZap itu bisa benar-benar merupakan satu aplikasi yang mendukung office mobile Kalau di web dia ada SEO, mungkin di sini dia gimana caranya biar kita para user tetap bisa dapet promote langsung dari, jadi tidak dibuang begitu saja, maksudnya ketika kita sudah beli aplikasinya tetap dijaga marketingnya, biar orang-orang pada download dan lihat toko kita juga, gitu Itu sih sebenarnya lebih ke poin itunya Mengenai syarat siapa aja sih yang boleh gabung ke Appsterice, kita terbuka sih siapa aja boleh yang UKM, yang pengen punya mobile apps, silahkan aja langsung sign up ke Appsterice.com Kalian bisa coba-coba sendiri, bisa manage sendiri, bahkan gak tertutup UKM sekalipun, ada yang punya IO atau usaha lainnya, itu bisa langsung gabung ke kita Ketika ada korban yang memerlukan pertolongan segera, memerlukan penanganan yang segera, di rumah sakit tersebut, terkadang ada yang menolak Ini simpatnya open untuk satu rumah sakit atau untuk satu rumah sakit Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!